Intro Halo guys selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 6-7 Seperti biasa dalam video kali ini gue bakal bahas Tensei Sitara Slam Dataket Atau sering dikenal dengan Tensura Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura yang tentunya berdasarkan like novelnya Lebih tepatnya gue bakal bahas cerita like novel Tensura untuk volume 21 Video ini adalah part 4 nya Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini isnya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai buat disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya buat kalian yang mau support gue Kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via super chat Atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Gue juga disini mau ngasih tau ke kalian Kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas selanjutan manhwa Jadi buat kalian yang suka sama komik korea ataupun komik cina Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya Yaitu Irvan67 Oke tanpa bahasa basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Cerita dimulai dari pertarungan Gerudo melawan Gracia Gerudo menggunakan senjata perisai bersisik dan pisau pemotong daging Sedangkan Gracia menggunakan pedang panjang dan perisai kecil Keduanya saat ini saling adu serangan Gracia disini memuji Gerudo karena bisa menangkis semua serangannya Gerudo ngasih tau kalau dia adalah barrier lord Jadi pertahanan dia sangat kuat dan tentunya gak mudah di kalahkan Gracia saat ini menendang Gerudo sangat keras dengan harapan untuk mendorong Gerudo menjauh Sayangnya Gerudo gak bergeming dan dia tuh malah menangkap kaki Gracia Gracia disini langsung loncat mundur ke belakang Gerudo sekarang mulai menekan Gracia menggunakan pisaunya Gracia saat ini ia tuh mundur untuk bertahan dari serangan Gerudo Gracia disini gak nyangka kalau Gerudo bisa menekannya Saat ini di ruang kontrol Ramiris terlihat bosan sama pertarungan antara Gracia melawan Gerudo Bagi Ramiris dari tadi keduanya tuh cuma gantian menyerang dan bertahan Jadi belum ada yang saling melukai Ya bagi yang memang ahli bertarung atau jago bertarung Pertarungan Gerudo melawan Gracia tuh bisa dibilang adalah pertarungan seru dan sengit Dan banyak hal yang bisa dipelajari dari pertarungan yang sengit Nah cuma masalahnya bagi Ramiris yang gak mengerti tentang pertarungan Bagi Ramiris pertarungan tersebut adalah pertarungan yang membosankan Karena belum ada yang saling melukai Ramiris saat ini berpikiran untuk menghentikan pertarungan dan menganggap keduanya seri Ramiris tuh mau melanjutkan ke pertarungan selanjutnya Karena pertarungan yang sekarang membosankan Benimaru disini ngasih tau Ramiris Kalau saat ini tujuan mereka tuh adalah mengulur waktu agar rencana berjalan lancar Jadi harusnya pertarungan Gerudo melawan Gracia gak perlu dihentikan Ramiris disini tersentak karena dia tuh melupakan tujuan dari tindakan Yang melakukan permainan duel satu lawan satu Di sisi lain saat ini Gerudo sama Gracia masih saling bertarung dengan sengit dan sehimbang Hingga akhirnya pertarungan sengit dan sehimbang itu pun akhirnya mulai goyah Ya Prisai yang dipegang sama Gracia saat ini jatuh karena serangan Gerudo Gracia disini menyadari ada yang aneh dengan tangan kirinya Oh ya jadi Gerudo tuh dari tadi menyerang Prisai sambil menggunakan kekuatan korosinya Makanya itu berdampak ke tangan kirinya Gracia Saat ini Gerudo menyerang Gracia yang lagi tanpa Prisai Dan dia tuh menggunakan pisau pemotong daging miliknya Gracia disini panik dan dia langsung lompat ke belakang Saat ini sesuai dengan rencana dari Gerudo Gerudo pun akhirnya memakan Prisai Gracia dengan menggunakan skill ultimate gift Yaitu Gormat King Beelzebub Gerudo pun disini menyerap kekuatan Prisai tersebut dan itu meningkatkan kekuatan Prisai milik Gerudo Saat ini dahi Gracia mengucurkan banyak keringat Ya dengan kehilangan Prisai nya itu artinya kekuatan pertahanan Gracia sekarang turun drastis Gracia disini tersenyum dan dia pun akhirnya mengakui kekalahannya Pertarungan selesai dan dimenangkan oleh Gerudo Saat ini tiba waktunya pertarungan yang ditunggu-tunggu sama Ramiris Ramiris sekarang berteriak keras kalau sekarang adalah waktunya untuk balas dendam kepada Dino Ramiris bakal pastiin kalau Dino bakal babak belur di pertarungan kali ini Disini Dino ngasih tau kalau pertarungan selanjutnya bakal dimulai Kalau misalkan Ramiris muncul di pertarungan Jadi gak cuma di ruang kontrol Disini tentunya Ramiris menolak untuk muncul di hadapan Dino Dino saat ini berpikir dan dia mutusin untuk menyerah dalam pertarungan Jadi gak perlu bertarung Saat ini Ramiris berteriak Ramiris ngasih tau kalau dia tuh gak peduli dengan kemenangan atau kekalahan Yang terpenting Ramiris tuh mau melihat wajah Dino yang takut dan frustasi Ramiris saat ini memaksa Dino untuk bertarung Dino pun disini ngasih tau kalau dia tuh gak mungkin bisa menang melawan Beretta ataupun Zegion Jadi sekarang Dino memilih menyerah Saat ini Ramiris terus memaksa Dino untuk bertarung Ramiris disini mau melihat Dino menderita Disini Dino terlihat kesal karena terus dipaksa Dan Dino disini berharap kalau Vega tuh segera menyelesaikan rencananya Disini Ramiris tetap memaksa dan Dino pun gak punya pilihan Dino pun sekarang memasuki tempat pertarungan dan disana ternyata cuma ada Beretta Dino saat ini senang karena ternyata Zegion tuh gak masuk ke dalam arena pertarungan Jadi Zegion tuh sekarang cuma terlihat menonton Saat ini Beretta mulai menyerang Dino Beretta menggunakan tinjunya Tinju itu bergelombang seperti ular Saat ini Dino terkejut karena ternyata Beretta juga udah banyak perubahan Dino saat ini jadi ragu kalau dia tuh bisa menang melawan Beretta Dino pun saat ini melarikan diri dari tinju-tinju Beretta Yang ada di pikiran Dino sekarang kalau dia cuma harus mengulur waktu Jadi Dino tuh harus bisa menghindari terus serangan Beretta Gak lama kaki Dino sekarang mulai masuk ke dalam rawa Ya tanah berubah menjadi rawa logam cair dan itu menelan Dino Lumpur logam saat ini menahan Dino yang terus-terusan melarikan diri dari Beretta Dino sekarang cuma bisa mengeluh karena ternyata Beretta menjadi sangat kuat Seingat Dino harusnya Beretta gak sekuat ini Beretta juga saat ini tuh menusuk tubuh Dino dengan logam dan Dino pun akhirnya mati Setelah mati Dino dibangkitkan kembali Dan ketika bangkit Dino mendengar suara Ramiris yang sangat bahagia ketika Beretta akhirnya menang Dino saat ini cuma kesal tapi gimana pun juga saat ini dia tuh masih punya empat gelang kebangkitan Itu artinya Dino pasti bakal dipaksa lagi sama Ramiris untuk terus-terusan bertarung sampai gelangnya itu habis Saat ini Apito meminta Ramiris untuk bertarung melawan Dino Apito ngasih tau kalau dia mau mencoba kekuatan barunya Makanya dia mau bertarung melawan Dino Ramiris disini dengan senang hati mengizinkan Apito untuk bertarung melawan Dino Dino saat ini semakin kesal karena dijadikan subjek percobaan Dino saat ini mau gak mau harus menghadapi Apito Apito sekarang bergerak super cepat Dino saat ini bingung karena dia sama sekali gak bisa melihat pergerakan cepat dari Apito Saat ini serangan jarum Apito juga mengenai tangan dari Dino Serangan itu gak ngasih rasa sakit secara fisik Tapi rasa sakit terhadap roh atau jiwa yang dimiliki sama Dino Dino saat ini berguling-guling kesakitan Dino tuh ngerasain kesakitan luar biasa Apito saat ini hanya tersenyum melihat Dino kesakitan Dino disini terus ngerasain kesakitan dan dia tuh memohon ampunan kepada Apito Tapi disini Apito gak peduli Apito ngasih tau kalau tugasnya adalah menyakiti Dino Ramiris disini tertawa ketika melihat Dino kesakitan Karena serangan-serangan Apito yang melukai jiwa Dino Ramiris disini ngasih tau kalau Dino tuh harus menangis dan minta maaf Dino disini berpikir kalau dia bakal diampuni Kalau misalkan dia tuh menangis minta maaf kepada Ramiris Dino pun akhirnya menangis minta maaf kepada Ramiris Nah walaupun udah memohon ampunan Ternyata Ramiris tuh masih belum mau berhenti Penderitaan Dino semakin parah karena saat ini Ramiris menyuruh banyak orang untuk menyiksa Dino Di sisi lain di ruang kontrol Ramiris tertawa terbahak-bahak karena Dino disiksa abis-abisan Benimaru yang melihat itu dia pun menegur Ramiris Karena saat ini bisa dibilang udah berlebihan Ramiris disini menjawab kalau itu semua gak masalah Karena Dino punya banyak gelang kebangkitan Jadi mati pun gak masalah Benimaru disini ngasih tau kalau saat ini Dino gak serius Ramiris disini mengiyakan Ramiris tuh sangat tau tentang Dino Dan Ramiris tau kalau Dino sampai sekarang masih belum serius Dan Dino tuh masih belum mengerti maksud dan tujuan Ramiris Melakukan ini semua kepada Dino Ya intinya bisa dibilang Ramiris tuh sekarang khawatir sama Dino Karena Dino tuh dikendalikan sama Fairway Nah langkah Ramiris yang menyiksa Dino tuh bisa dibilang ada tujuannya Jadi gak sembarangan mempermainkan Dino Saat ini diketahui Kalau Zegion tuh ternyata sekarang udah bergerak sesuai dengan rencana yang telah dibuat Jadi Zegion yang ada di dekat arena pertarungan Dino Ternyata bukanlah Zegion yang asli Melainkan Tiruan Jadi yang asli tuh sekarang lagi bergerak sesuai rencana Nah Dino tuh sebenarnya udah tau Kalau Zegion yang ada di tempatnya cuma Tiruan Jadi Dino tuh tetap mengikuti alur yang udah dibuat sama Ramiris Tujuannya supaya Ramiris mau memaafkan Dino Saat ini di ruang kontrol Orang-orang lega karena ternyata Ramiris tuh gak asal menyiksa Dino Ramiris tuh punya tujuan untuk menghilangkan kendali Fairway Di sisi lain saat ini Suna yang dari tadi hanya mengamati Dia tuh saat ini udah membuat keputusan Suna tau kalau Ramiris dan Dino adalah teman Rimuru Dan Suna saat ini mau melindungi teman-teman Rimuru Saat ini Suna melihat layar CCTV Dan dia tuh mencoba untuk menganalisis dengan penuh tekadnya Saat ini juga Skill unik Suna yaitu analisis dan kreator Saat ini skill unik itu berubah menjadi skill ultimate Yaitu Yaoyorozu Suna disini tersenyum karena dia tuh mendapatkan kekuatan Suna disini percaya kalau kekuatannya tuh adalah berkah dari Rimuru Di sisi lain saat ini Vega sangat menikmati karena akhirnya dia tuh udah hampir selesai dalam menyerap labirin Ya Vega tuh disini masih belum sadar kalau semua yang terjadi tuh udah merupakan bagian dari rencana kelompok labirin Disini karena Vega gak tau Dia tuh sekarang senang dan bangga karena dia tuh bisa dengan mudah mengatasi labirin Vega bangga karena dari semua info yang dia dapat tentang labirin Labirin tuh diinfokan adalah sesuatu yang sangat mengerikan Tapi sekarang ternyata Vega membuktikan kalau labirin bukanlah masalah Ya bisa dibilang itu karena Vega tuh gak tau kalau itu semua adalah jebakan Jadi Vega tuh saat ini tertawa dan dia tuh membayangkan wajah bodoh musuh yang akan kebingungan karena labirin direbut Di saat lagi senang dan membayangkan kemenangannya Tiba-tiba Vega mendengar suara yang menegur dia supaya gak sombong Vega dikasih tahu kalau labirin tuh gak mungkin semudah itu direbut Vega saat ini mencari-cari suara itu Tapi dia tuh hanya menemukan serangga bercahaya yang terbang di sekitar Gak lama sosok itu berubah bentuk seperti bentuk manusia Ya sosok itu adalah Zegion Zegion disini memperkenalkan dirinya Vega disini dengan sombong meremehkan Zegion Vega tuh sangat percaya diri karena kekuatan yang sekarang tuh udah meningkat drastis Dan dari hawa keberadaannya Vega tahu kalau hawa keberadaannya tuh sekarang 4 kali lebih kuat daripada hawa keberadaannya Zegion Vega disini dengan sombong ngasih tahu kalau Zegion tuh bakal menjadi makanannya Saat ini Vega pun akhirnya men-summon 4 evil dragon yang nilai keberadaan mereka tuh melebihi 4 juta Vega disini meyakini kalau Zegion sangat lemah Dan Vega sangat yakin kalau 4 evil dragonnya tuh pasti bisa melenyapkan Zegion dengan mudah Sayangnya itu hanya anggapan dari Vega Karena faktanya dalam sekejap 4 evil dragon itu dimusnahkan dengan mudah oleh Zegion Ya evil dragon dimusnahkan sangat cepat Sehingga Vega tuh kebingungan dengan apa yang terjadi Disini walaupun bingung Karena saat ini Zegion hanya diam dan gak menyerang Vega Vega tuh disini beranggapan kalau Zegion pasti sekarang tuh takut sama dia Makanya Zegion tuh sekarang hanya diam dan gak mau menyerang Vega Vega disini masih menganggap kalau Zegion tuh cuma monster lemah Ya Vega ini gak tahu kalau alasan Zegion diam Itu semua karena Zegion tuh mengikuti arahannya Ramiris Makanya Zegion tuh saat ini menunggu Saat ini Vega tuh terus menganggap remeh Zegion Dan Vega ngasih tahu kalau orang-orang di labirin sangat lemah Vega juga ngasih tahu kalau Zegion cuma orang lemah Vega disini ngasih tahu kalau orang-orang kuat di labirin tuh bagi dia cuma anak kecil Yang gak mungkin bisa apa-apa di hadapan Vega Zegion disini dalam hatinya sangat marah Tapi dia tuh sekarang harus menahan dirinya supaya gak kepancing Vega saat ini berhenti menyerap labirin Vega disini tuh mau nunjukin kepada Zegion Tentang betapa kuatnya dirinya Zegion disini responnya tuh hanya mengikuti alur kesombongan dari Vega Jadi responnya tuh seperti orang lemah dan itu semakin membuat Vega meremehkan Zegion Vega disini ngasih tahu kalau Zegion bakal mati Alasannya karena dia akan menjadi penguasa labirin Jadi Zegion tuh gak bakal abadi lagi di labirin Ya Vega ini terus membual kalau dia tuh bakal menjadi penguasa labirin Vega ini masih belum sadar kalau dia tuh dari awal udah masuk jebakan Vega disini terus ngebacot tentang betapa kuatnya dirinya Dan Vega juga terus ngebacot meremehkan labirin Kesabaran Zegion disini tuh udah habis dan Zegion bergerak sangat cepat Zegion tuh disini mau menghabisi siapapun yang udah mengotori labirin Zegion disini meninju muka Vega dengan pukulan yang ringan Saat ini Vega terlihat panik karena ternyata hidungnya berdarah Vega disini tuh terlihat panik dan dia akhirnya menyadari sesuatu bahwa kekuatan aslinya tuh gak ada perubahan Itu artinya selama ini dia menyerap labirin hanyalah ilusi Vega selama ini tuh percaya kalau dia tuh udah mendapatkan pasokan energi tak terbatas Tapi sekarang dia sadar kalau itu semua ternyata palsu Zegion saat ini menendang Vega sampai terpental Zegion saat ini bergerak sangat cepat Dan Vega tuh sekarang kebingungan karena gak bisa membaca pergerakan Zegion Ya Zegion tuh bergerak gak cuma dengan kecepatan aslinya Tapi dia juga menggunakan ilusi Intinya hampir mustahil bagi Vega untuk melihat pergerakan Zegion Saat ini Vega ngeluarin senjata-senjata miliknya dan dia tuh meyakini Pertahanan dari senjata-senjatanya sangat kuat Tapi sayangnya lagi-lagi itu dihancurkan dengan mudah sama Zegion Vega saat ini panik karena ternyata Rimuru punya bawahan monster yang sangat kuat Vega saat ini berhati-hati Dan Vega tuh disini dengan tenang Mencoba untuk menganalisis kemampuannya Zegion Vega saat ini ngeluarin senjata-senjata tingkat mitosnya Saat ini ada 4 cincin besar yang muncul di udara Dan itu bakal menjadi pelindung untuk Vega Vega saat ini meyakini kalau dia tuh bakal terlindungi sama cincin itu Dan dengan perlindungan yang kuat Vega tuh meyakini kalau dia gak bakal kalah Vega saat ini tertawa dan dia tuh kembali lagi percaya diri Nah ketika lagi percaya diri Ternyata cincin itu bisa dihancurkan dengan mudah sama Zegion Ya walaupun cincin itu bisa dibuat ulang sama Vega Tapi ternyata ketika muncul lagi cincin-cincin itu langsung dihancurkan lagi dengan mudah Vega saat ini panik karena pertahanan yang dia anggap tak terkalahkan ternyata bisa dihancurkan dengan mudah Walaupun gitu disini Vega menolak lemah Vega disini masih menganggap kalau dirinya sangat kuat Vega pun disini ngeluarin serangan Infinite Eater Oh ya Infinite Eater tuh adalah teknik yang dipake sama Mos Jadi Vega meniru kekuatan Mos Saat ini gelombang dasyat menuju ke arah Zegion Ya keberadaan Vega sekarang tuh memiliki EP sebesar 20 juta Sedangkan Zegion tuh cuma 5 juta Tentunya kekuatan Vega bisa dibilang sangat hebat Saat ini walaupun gelombang dasyat menuju ke arah Zegion Ternyata Zegion gak bergeming dari tempatnya Ya Zegion ini udah sering melihat kekuatan itu dari Mos Makanya dia udah tau cara mengatasi kekuatan dari Vega Bagi Zegion kekuatan Vega yang sekarang meniru kekuatan Mos Hal itu masih belum cukup Karena bagi Zegion Mos jauh lebih efektif dalam menggunakan kekuatannya Jadi dibandingkan Vega yang hanya meniru Mos Vega tuh masih belum efektif dalam menggunakan kekuatan itu Dan ya ternyata benar aja Kekuatan Infinite Eater yang dikeluarin sama Vega gak berdampak apapun kepada Zegion Vega saat ini tuh gak ngerti kenapa kekuatannya gak berdampak apapun kepada Zegion Vega saat ini panik ketika dia menyadari kekuatan Zegion Zegion disini ngasih tau kalau Vega tuh gak sebanding dengannya Jadi Vega tuh jangan bermimpi bisa menyaingi Rimuru Zegion ngasih tau kalau Vega cuma butiran debu Ya jadi sejak awal ruangan yang ditempati sama Vega tuh udah dipenuhi sama sihir ilusi Zegion Makanya Vega menganggap kalau dia berhasil merebut labirin Padahal itu semua cuma ilusi Zegion saat ini mendekat ke arah Vega dan dia tuh menghancurkan pertahanan-pertahanan Vega dengan mudah Vega saat ini menyadari kalau dia tuh gak bisa melakukan apapun di hadapan kekuatannya Zegion Vega saat ini panik dan dia memohon ampunan kepada Zegion Zegion saat ini jalan mendekati Vega Zegion disini langsung meninju dan menendang Vega Vega saat ini kesakitan dan dia tuh hanya bersujud mohon ampunan Dengan air mata yang disertai muntah dan dia juga mencret-mencret Tangan kiri Zegion juga saat ini bersinar dan dia tuh saat ini mau menghabisi Vega Tapi sebelum tinju itu sampai kepada Vega Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dengan labirin Di sisi lain tim ruang kontrol saat ini tuh dapat informasi bahwa Zegion udah mulai mengatasi Vega Ya tim ruang kontrol tuh gak bisa melihat secara langsung Karena ruangan itu udah terisolasi sama dunianya Zegion Jadi tim ruang kontrol tuh cuma bisa mendapatkan info dari Zegion Dan Zegion tuh ngasih info bahwa dia mulai menyerang Vega Saat ini Ramiris juga melihat ke arah kelompok Dino Ramiris disini tuh masih khawatir sama Dino Ramiris gak mau bunuh teman Jadi kalau misalkan nanti Dino bakal tetap ngotot di pihak Feldway Maka Ramiris tuh gak bakal membunuh Dino Tapi dia tuh bakal menjarain Dino di penjara labirin Di saat lagi khawatir Saat ini Suna minta izin ke Ramiris untuk mengurus Dino Disini melihat keyakinan Suna Suna pun akhirnya diizinin untuk mengurus Dino Di sisi lain saat ini terlihat kalau Dino udah mulai kelelahan Dino ini udah mati 4 kali dan dia tuh udah kehabisan tenaga secara fisik dan mental Dino saat ini berpikir Dan Dino disini ngerasa kalau harusnya gak mungkin Ramiris mempermainkan dia Dino disini ngerasa kalau Ramiris pasti memiliki tujuan Dino tuh sekarang ngerasa gak bisa apa-apa kecuali mengikuti perintah dari Feldway Dino tuh udah mencari tahu kenapa skill malaikat bisa dikendalikan sama Feldway Dan Dino tuh udah mencapai kesimpulan kalau lepas dari kendali Feldway Hal itu bisa dibilang mustahil Jadi bisa dibilang Dino tuh sekarang mau gak mau harus tetap mengikuti perintah Feldway Walaupun Dino tuh gak mau menyerang labirin Gak lama saat ini datang Suna Dino sama Suna mereka ngobrol Nah setelah ngobrol dengan Suna Hal itu ternyata membuat Dino sadar akan sesuatu Dino saat ini ngasih tahu kelompoknya kalau dia tuh sekarang bertekad untuk bebas Dino ngasih tahu kalau dia mau hidup bebas Jadi dia tuh mau bebas dari Feldway Mendengar itu kelompoknya disini terlihat senang karena akhirnya Dino tuh mengungkapkan kalau dia pengen bebas Ya kelompok Dino juga sebenarnya tuh memang mau bebas Tapi mereka tuh nungguin keputusan Dino Dan baru sekarang Dino mengungkapkan kalau dia mau hidup bebas Saat ini kelompok Dino diskusiin tentang gimana cara supaya mereka tuh bisa lepas dari Feldway Setelah mendengar keputusan Dino Suna disini ngasih tahu kalau dia bakal bantu Dino Dino disini awalnya ragu Tapi Ramiris ngasih tahu kalau Dino tuh harus percaya sama Suna Singkat cerita berkat bantuan dari Suna Skill ultimate yang dimiliki sama kelompok Dino sekarang tuh telah ditulis ulang Dan skill ultimate mereka juga udah lepas dari skill yang berhubungan dengan malaikat Selain itu beberapa skill juga berevolusi Melihat kegilaan ini semua Dino disini ngerasa kalau semua yang terjadi tuh semuanya udah sesuai dengan keinginannya Rimuru Dino disini ngerasa kalau Rimuru tuh mampu melakukan segala hal yang mustahil Di saat kelompok Dino udah terbebas dari pengaruh Feldway Saat ini tiba-tiba labirin ada suara bergemuru Ya itu bertepatan dengan Zegion yang mau menghabisi Vega tapi gak jadi Karena tiba-tiba ada suara bergemuruh di labirin Saat ini orang-orang dihebohkan dengan keanehan yang ada di labirin Ramiris saat ini ngerasain virasat yang buruk Gak lama Ramiris dapet info tentang musuh yang baru muncul di labirin Musuh yang baru datang adalah Raja Serangga yaitu Zellanus Nilai EP Zellanus ada di atas 100 juta Ya nilai keberadaan di atas 100 juta adalah nilai keberadaan yang sangat berbahaya Dan ada di tingkat bahaya Genesis Saat ini Ramiris juga tercengang Ketika dia dapet info bahwa Zegion tuh telah dikalahkan dalam sekejap sama Zellanus Orang-orang saat ini juga terlihat putus asa ketika mengetahui ada musuh gila yang masuk ke labirin Di sini hanya ada satu orang yang tertawa yaitu Diablo Diablo di sini menawarkan diri untuk turun tangan Di sini Benimaru sama Ramiris ngerasa walaupun Diablo turun tangan Tetap aja mustahil mengalahkan Zellanus Diablo di sini ngasih tau kalau belum dicoba maka hasilnya belum tau Traini saat ini ngasih tau kalau kondisi kelompok labirin Kebanyakan banyak yang belum pulih dari pertarungan-pertarungan sebelumnya Jadi memang seharusnya Diablo lah yang turun tangan karena Diablo masih bugat Setelah diskusi maka disepakatilah kalau Diablo yang bakal turun tangan menghadapi Zellanus Di sisi lain saat ini kelompok Dino juga ngerasain firasat yang buruk Dino tuh baru kali ini ngerasain labirin berketar hebat Dan sekarang tuh terlihat juga bangunan mulai retak Dino saat ini ngerasa ada monster yang masuk ke labirin Gak lama dari langit-langit labirin Saat ini muncullah Zellanus yang di tangan kirinya memegang Zegion Saat ini orang-orang terkejut Tapi walaupun gitu mereka masih tetap mencoba untuk tenang Disini yang emosi adalah Apito Apito yang melihat Zegion dikalahkan Dia tuh sekarang mau melompat ke arah Zellanus Untungnya Gerudo menghentikan Apito Situasi saat ini bisa dibilang bahaya Suna saat ini menyuruh orang-orang untuk segera mundur Sekarang mereka tuh harus mikirin strategi yang matang Mereka tuh gak mungkin bisa mengalahkan Zellanus tanpa strategi yang matang Saat ini Zellanus bergerak dengan kecepatan yang gila Dan dia tuh langsung ada di depan Apito Gerudo disini mau melindungi Apito Tapi dia tuh langsung dipukul sama Zellanus Dan dalam satu pukulan ringan Gerudo langsung pingsan Kelompok Dino saat ini mutusin untuk bertarung Mereka tuh mau bertarung melawan Zellanus Zellanus disini ngasih tau kalau dia tuh cuma mau membawa Apito Jadi gak tertarik bertarung melawan yang lain Ya Zellanus ini kemungkinan mau menyerap kekuatan Apito dan Zegion Atau mungkin Zellanus tuh mau merekrut kedua Ya pada intinya Zellanus tuh mau Apito sama Zegion Karena mereka adalah satu spesies Gak lama saat ini datanglah Diablo Diablo disini ngasih tau sebaiknya kelompok Dino mengungsi Jadi Diablo lah yang bakal mengatasi Zellanus Diablo juga disini ngasih tau kalau dia tuh gak bakal biarin Zellanus berbuat sesukanya Diablo sama Zellanus sekarang saling berhadapan Zellanus sekarang meletakkan Zegion yang pingsan Setelah itu tiba-tiba Zellanus berputar cepat ke belakang Diablo Dan dia tuh langsung menendang bagian belakang kepala Diablo Diablo udah membaca serangan itu Dan dia tuh mencondongkan dirinya ke depan Dan dia juga berputar menendang ke belakang Ya tendangan Zellanus ditahan sama tendangan Zegion Saat ini tubuh Zellanus bercahaya Diablo disini ngerasa kalau Zellanus sangat kuat Diablo tuh gak yakin bisa menang Diablo sekarang tuh gak boleh gegabah karena Zellanus bukanlah lawan yang sembarangan Zellanus dan Diablo saat ini saling serang Diablo disini tuh sering memprovokasi Zellanus Tapi walaupun gitu Zellanus tuh gak mudah diprovokasi Dan Zellanus juga sekarang tuh bertarung melawan Diablo gak pernah menggunakan kekuatan seriusnya Zellanus tuh gak menganggap Diablo sebagai lawan yang harus dikalahkan Dengan menggunakan kekuatan seriusnya Saat ini sambil bertarung Diablo juga mikirin langkah yang terbaik untuk mengatasi Zellanus Saat ini Zellanus ngasih tau kalau Diablo cuma makhluk kecil Diablo tuh sama halnya dengan Rimuru yang merupakan slime rendahan Disini Zellanus tuh udah mengucapkan sesuatu yang sangat dilarang Dan seketika suasana juga langsung berubah Oke sebelum gue airin videonya Gue disini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke Membership Jadi terima kasih untuk Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke Membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Selanjutnya terima kasih